Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya Di channel Bikostory Channel yang akan membahas Berbagai hal Kisah, kasus, misteri Hingga sejarah Dalam kemasan cerita bergambar Dan pada video kali ini Admin tidak akan menceritakan secara lengkap Sejarah mengenai PKI Karena tentunya sudah banyak yang mengulas Video kali ini akan terfokus Pada kisah dari seorang tokoh utama PKI Yaitu D.N. Aidit Yang sebenarnya berasal dari Keluarga yang religius D.N. Aidit yang kita ketahui Merupakan kepanjangan dari Dipan Nusantara Aidit Namun sebenarnya Ia memiliki nama asli Ahmad Aidit Lahir pada tanggal 30 Juli 1923 Di Tanjung Pandang, Belitung Keluarganya cukup terpandang Dan sebenarnya berasal dari Sumatera Barat Yang kemudian merantau ke Belitung Ayah dari Aidit bernama Abdullah bin Ismail Yang merupakan tokoh agama dan juga seorang menteri kehutanan Diketahui pula Ia merupakan orang yang menantang kolonialisme Belanda Hingga menggagas sebuah gerakan kepemudaan Untuk menantang penjajahan Diketahui pada tanggal 10 November 1937 Ia mendirikan organisasi keagamaan Bernama Nurul Islam Yang berorientasi kepada Muhammadiyah Bahkan begitu pedulinya ia kepada masa depan pemuda Islam Sang ayah juga merintis pendidikan Islam di Belitung Tanggal 3 Januari 1938 Organisasi Nurul Islam meresmikan madrasah di Tanjung Pandang Dan 3 tahun berselang Madrasah tersebut sudah memiliki 6 cabang Dan juga 4 ranting di luar kota Di tahun-tahun berikutnya masih banyak lagi cabang yang dibuka Juga bahkan membuka kursus agama bagi para ibu Menilik lebih jauh lagi Ayah Aidit ternyata juga merupakan keturunan dari orang yang terpandang Warga memanggilnya dengan nama Haji Ismail Pada saat itu gelar haji sangatlah dihormati Tidak sembarang orang bisa menonaikan ibadah haji Haji Ismail atau kakek dari Aidit Merupakan orang yang kaya raya Dalam buku Aidit Sang Legenda Yang ditulis pada tahun 2005 Menuliskan bahwa kakek Aidit memiliki pekarangan seluas 2000 meter persegi Dan dikenal sebagai pengusaha di bidang budaya ikan Lalu bagaimana dengan silsila dari ibunya Ibu Aidit merupakan keturunan ingrat Yang artinya berdarah bangsawan Bernama Ayu Mailan Dan juga merupakan anak dari seorang haji Sekaligus tuan tanah di wilayahnya Ia adalah Ki Agus Haji Abdurrahman Tidak mengherankan Jika dikatakan bahwa Aidit semasa kecil sudah pandai melanturkan Ayat Suci Sobrun yang merupakan adik tirinya Mengatakan bahwa Aidit sudah beberapa kali katam Al-Quran Dan bahkan Aidit pula Yang semasa kecil paling sering mengumandangkan azan Hal itu lantaran suaranya dianggap keras Dan lafalnya terdengar sangat jelas Teman-teman masa kecil Aidit kerap memanggilnya dengan nama depannya Yaitu Ahmad Atau terkadang hanya dipanggil dengan nama Ahmad Seiring berjalan dengan waktu Aidit yang perlahan beranjak dewasa Akhirnya kembali merantau ke Jakarta Dan kemudian mendirikan perpustakaan antara di Senin Pada tahun 1940 Pada masa inilah ia meminta izin kepada ayahnya untuk menghenti namanya Dari yang semula Ahmad Aidit Menjadi Dipa Nusantara Aidit Yang kini kita kenal dengan nama DN Aidit Aidit pada dasarnya dikenal sebagai orang yang aktif Dan juga cerdas Apalagi dengan adanya perpustakaan yang ia miliki Membuat Aidit lebih mudah untuk mendapatkan berbagai pengetahuan Di Jakarta inilah Ia sering mempelajari paham marxisme Pemahamannya juga semakin mendalam Ketika ia masuk di sekolah dagang Yang saat itu bernama Hindel School Ia juga kerap melakukan diskusi Di Perhimpunan Demokratik Sosial India Belanda Relasinya juga semakin luas Ketika ia mulai mengenal tokoh-tokoh terkemuka pada saat itu Yaitu Muhammad Yamin Soekarno Dan juga Muhammad Hatta Disinilah ia mulai terlibat ke dalam politik Saat ia di asrama mahasiswa Menteng 31 Dan akhirnya bergabung dengan kaum muda revolusioner Seperti ada Malik Kairul Saleh Soekarni Wikana Subadio Sastrotomo Dan juga masih ada yang lainnya Mereka inilah yang kemudian terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklo Yaitu sebuah operasi penculikan Soekarno Dengan tujuan untuk memproklamasikan kemerdekaan Selain terlibat dalam Rengas Dengklo Aidit juga rupanya terlibat dalam perlawanan PKI di Madiun Yang terjadi pada tahun 1948 Setelahnya ia kemudian menghilang entah kemana Rumor mengatakan bahwa Aidit pergi ke Vietnam bagian utara Sebelum tiba-tiba ia muncul kembali Pada tahun 1955 Tepat sebelum dilakukan pemilu Dengan cekatan Ia melibas golongan pemimpin tua Seperti Alimin dan juga Tan Lingji Aidit yang sudah berhasil menjabat sebagai Sekjen PKI Membuat geberakan seperti Pemuda Rakyat Gerwani Barisan Tani Indonesia atau BTI Lekra Dan masih banyak yang lainnya Dibawah kepemimpinannya PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia Setelah Uni Soviet dan Tiongkok Di Indonesia PKI masuk dalam 4 partai terbesar Mereka mengklaim sudah ada 3,5 juta orang yang bergabung Hingga akhirnya Pada bulan September 1965 Terjadilah penculikan 6 jenderal Yang kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto Menatapkan bahwa PKI adalah pelakunya Dan Aidit dituduh sebagai dalang utama dari peristiwa ini Ia pada saat itu masih bisa lolos dari penangkapan Dengan menaiki pesawat Dakota T-443 Ia pun pergi ke Yogyakarta Dalam beberapa hari Aidit masih terus berkeliling Jawa Yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur Ia mencoba menyatukan PKI Yang saat itu sudah terbelah menjadi dua Yaitu kelompok Modera dengan Aidit di dalamnya Mereka berusaha menyelamatkan PKI dari ancaman penumpasan Sementara kubu lainnya Adalah kubu radikal yang dipimpin oleh Otomo Ramelan Mereka memilih untuk tetap melakukan perlawanan Di sisi lain TNI Angkatan Darat pada saat itu juga sedang melakukan operasi militer Menangkap semua orang yang terlibat dalam PKI Disinilah Aidit kemudian tertangkap Dalam sebuah operasi militer di Surakarta Pada November 1965 Di bulan itu pula Ia harusnya dikirim ke Semarang untuk diadili Yaitu ke markas Kodam di Penogoro Namun disini Aidit tidak pernah sampai ke Semarang Rumor beredar Bahwa Aidit sudah dieksekusi di Boyolali Tanpa pernah sempat diadili Tidak ada pula yang mengetahui dimana jasadnya Bahkan hingga saat ini Itulah kisah dari DN Aidit Salah satu tokoh PKI Yang ternyata berasal dari keluarga yang sangat religius Di bawah pimpinannya PKI menjadi partai yang tumbuh dengan pesat Sekaligus pada akhirat tumbang Dan bahkan terlarang Jika ada kesalahan Informasi yang kurang Ataupun pendapat yang berbeda Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Sampai disini kisah dari admin Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!